Cara menggunakan Granger Mumpung Granger lagi di buff kecepatan farmingnya, jadi kita gunakan sebagai jungler Saat farming dan peluru tinggal 2, kita gunakan skill 2 untuk meningkatkan 25% damage basic attack Disini kita pede aja turtle karena link pasti lagi ngambil purple buff Setelah amanin turtle, kita gas pressure link musuh Kita jangan kasih linknya ambil purple buff Musuh yang ada di depan kita sikat, gunakan ulti saat musuh sekarat agar damagenya sakit Power spike Granger itu early ke mid game maka kita jangan buang potensinya Disini kita rusuh lagi ke buff musuh, dipastikan musuh kalah retri karena level ketinggalan Musuh yang maju gak jelas begini kita langsung pick off Jangan lupa untuk selalu objektif apalagi buat ngambil 2 red mid Kita gunakan skill 1 untuk mengurangi cooldown skill 2 Seperti di awal tadi, kita sekaratin dulu musuhnya lalu ulti Karena damage ulti bergantung dari 12% loss HP musuh Dalam keadaan snowball, damage Granger sangat sakit karena pasifnya Setiap kali peluru ke 6 Granger akan memberikan kritikal Kita gak usah takut lawan musuh yang udah miskin ini Bisa dilihat damage dia geli-geli sedangkan tembakan gua sangat berasa Btw untuk lawan hero yang ngandelin buff kayak Link atau Fanny Kita bisa lakukan trik ambil buff besar aja lalu sisain anaknya Tujuannya agar Link gak bisa diam-diam nyolong buff kita Granger ini hero burst sekaligus Reaper Selain ultinya bisa finishing musuh sekarat Musuh yang kena ledakan ulti akan kena slow sebesar 80% Kelebihan Granger terletak pada mobilitasnya yang cukup tinggi Mulai dari setiap skillnya dan ditambah pasif item yang membuatnya sulit ditangkap Apalagi ketemu musuh yang tipis Damage skill 2 langsung bisa hilangkan musuh dalam sekejap Untuk build Granger bisa gunakan ini Buat settingan emblem bisa pakai yang ini Sub indo by broth3rmax selamat menikmati